Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku Di episode Dorma kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama ini super viral banget belakangan ini Banyak banget diantara kalian yang ngirimin video ini ke gue Minta gue dibahas di episode hormat yang berikutnya Salah satunya gue dikirimin sama Heyo Jadi ada seorang bamba yang lagi joget TikTok di rumahnya pas menjelang mahrib Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang terjadi di belakangnya So perhatikan video ini baik-baik Yang pertama ada lampu ruangan di belakangnya yang tiba-tiba mati sendiri Dan yang kedua ada botol bedak bayi yang jatuh dari atas lemari es Banyak yang bilang mbak ini diganggu setan karena dia joget pas menjelang mahrib Banyak juga yang bilang doi ini gak ada ahlak Karena pas mahrib bukannya sholat tapi malah joget Tapi seperti biasa ya Abis sebuah video viral di TikTok Pasti ada klarifikasinya So coba deh dengerin dulu penjelasan dari doi Jadi tadi ini bedak jatuh dari sini dan tiba-tiba positif tingkin saja lampunya turun sepanjang Tidak ada orang Baru saya sendiri di ruangan Tapi teman-teman kesemua ada di luar nih guys Dan saya tidak mengatakan kalau ada setan di video saya Cuma ada yang mengganjal saja Mis dari si bedak ini terlempar itu positif tingkin mungkin karena kulkasnya ini sudah gemetar begini Jadi kalau gemetar otomatis dia terlempar Jadi banyak yang upload videoku di Instagram Lucunya ada beberapa oknum atau media yang upload Tapi judulnya tak sesuai dengan apa yang saya upload di TikTok Sampai saya dikatakan gak ada ahlak Gak ada etika bikin TikTok magri-magri Padahal saya sudah menjelaskan Bahkan saya sudah cantumkan caption Bilang itu menjelang magri Dan saya sudah bikin klarifikasi sampai 4 part Tapi tidak ada juga yang nonton Tidak ada yang ngeh Perkara cuma kalian nonton satu video saja Kalian sudah bilang settingan apa setelah macam Saya tidak memaksa kalian untuk percaya Karena saya juga tidak percaya dengan video saya sendiri Tapi langkah baiknya Kalian mencari informasi dulu Supaya enak mengambil kesimpulannya Dan satu lagi saya tidak memaksa kalian untuk percaya Kalau video saya itu betul Hanya saja saya berharap kalian nonton Klarifikasi saya Karena saya menjelaskan disitu Sebenarnya saya malas bikin video ini lagi Tapi karena terlanjut banyak yang sebar Dan banyak yang bilang settingan Oke itu hak kalian Tapi please cari informasinya dulu Gue rambil kesimpulan oke So menurut gue udah jelas banget ya Kalau video yang tadi itu bukan fenomena paranormal Semua udah dijelasin sama doi secara nalar Dan menurut gue itu masuk akal BTW kulkas di rumah gue juga sering gerak-gerak sendiri Setiap beberapa waktu Dan menurut gue itu wajar Tapi kalau soal lampu ruangan di belakang mbak ini Yang tiba-tiba mati sendiri Jujur gue gak ngerti sih Mungkin pas banget Waktu itu bawah lampnya putus Atau gimana Bisa jadi Video yang kedua ini gue dikirimin sama Hal Hadi Assalamualaikum bang Gue ada satu video Tapi gue bingung ini real atau fake Oke kalian tonton dulu videonya Jangan lupa So ada sekelompok orang yang lagi liburan di sungai gitu Tempatnya tuh kayak hidden gems Tersembunyi tapi cakep banget Tapi pas mereka foto-foto persis jam 12 siang Tiba-tiba ada sesosok yang berwarna hitam Yang kayak melihat ke arah mereka dari kejauhan Tapi setelah gua zoom dan gua amat-amatin lagi nih guys Kayaknya itu emang beneran orang deh Apalagi ini kan diambilnya memang siang-siang Jadi menurut gua wajar banget kalo orang siang-siang ke sungai Coba deh kalo kalian amatin Gua ngerasanya sih mirip kayak orang pake jas hujan ya Sosok itu bukan ngadep ke kamera Tapi justru malah membelakangi kamera ini Doi kayak ngadep ke arah sebaliknya Tapi tetep aneh juga sih Kalo misalkan itu orang Ngapain dia pake jas hujan di pinggir sungai? So menurut gua kalo misalkan ada orang pake jas hujan kayak gini di pinggir sungai Itu aneh juga sih So gimana nih menurut kalian? Orang? Atau penampakan? Oke video yang ketiga ini gua dikirimin dari Malaysia Dan yang ngirimin gua video ini lumayan banyak Kayaknya disana lagi viral atau gimana gua juga kurang paham Gua dikirimin sama Rossi Gianna Rian tolong bagi opinion sikit Tentang lingkaran merah yang ada di belakang budak tuh I think tuh macam sweeter jeh Kalo awap pula Tolong sangat-sangat bahas pasal penampakan nih I want to know your opinion too Oke kalian tonton dulu videonya Jadi kalo kalian perhatiin video yang tadi Di belakang bocah ini tuh kayak ada sebuah penampakan warna hitam dan putih Yang kalo diamat-amatin tuh mirip kayak penampakan kepalanya poci ya Tapi itu kepalanya gede banget loh Karena ini posisi kameranya kan kayak ditaruh di depan bocah ini Dan coba deh kalian perhatiin posisi lampu yang ada di dalam mobil ini Kalo gua ngeliatnya sih kayaknya ini bocah dipangkus sama ibunya duduk di kursi depan Sedangkan penampakan yang tadi itu ada di kursi bagian belakang Jadi kayaknya ini mobil kecil yang cuma ada dua sub ya Dan di belakang kursi yang tadi itu langsung bagasi Nah bisa jadi sosok yang tadi itu cuman sandaran kepala dari jog mobil Dimana biasanya kan jog mobil emang rata-rata warnanya gelap Dan kalo jog mobil yang ada di belakang kayak gitu Emang gua liat sering banget dipake buat nyantolin tas kresek Iya gak sih? Bisa juga buat nyantolin jaket Jadi menurut gua kayaknya ini bukan penampakan ya Mungkin kalian yang punya mobil kecil yang cuma dua sub Kalian mungkin pernah juga naruh barang disitu Iya gak? Plafon rumah sakit Video yang keempat ini gua dikirimin sama Fatur Rahman Bang gua pengen lu liat ini bang Bahas di hormat minggu ini bang Oke kita tonton dulu videonya Ada beberapa lembar potongan plafon yang kayak bisa gerak sendiri Kalo gua amatin sih kayaknya ada empat ya Dan posisinya tuh ada di pojokan ruangan Ada yang bilang katanya itu gerak karena ketiup AC Tapi menurut gua kayaknya gak mungkin ya Asal kalian tau plafon itu berat guys Gak mungkin tiupan AC bisa gerakin plafon itu gak mungkin Tapi gua ngerasa kayaknya ini bukan fenomena paranormal atau poltergeist sih Gua sama sekali gak tau ini diambil di rumah sakit mana Tapi kalo kita liat dari videonya Kayaknya emang rumah sakit ini kurang terawat ya guys Kalian bisa liat cat-cat di temboknya itu udah banyak yang lupas Selain itu juga ada laci lemari pasien yang kayak udah patah gitu Dan selain itu juga kalian tau kan Beberapa waktu belakangan ini memang lagi musim angin Bahkan kemarin aja di Bekasi sempet ada puting belium So menurut gua kayaknya ini fenomena alam aja sih Bukan fenomena paranormal Nah video yang berikutnya ini gua dikirimin sama Ratna Wolandari Langsung aja kalian tonton dulu videonya So di video yang barusan ada kejadian yang menurut gua cukup unik ya Ada seorang driver ojol yang gak sadar kalo do itu ngangkut penumpang goib Dimana penumpangnya itu adalah sosok kuntilanak Sampai driver ojol itu diberhentiin sama 2 orang yang ada di belakangnya Dan dikasih tau kalo penumpang yang tadi itu adalah penumpang goib Videonya cukup serem ya menurut gua Dan jauh sebelum gua nonton video ini Gua udah pernah beberapa kali bacain cerita-cerita horror Yang ngebahas tentang driver ojol yang bawa penumpang goib kayak gini Persis kayak gini Dan kayaknya di video ini dibikin versi live actionnya Video ini tuh dari PM21 Dan mereka udah jelas-jelas nulis di captionnya Kalo video ini dibuat untuk hiburan semata So kalo kalian suka dengan video yang model-model kayak gini Silahkan di subscribe aja channelnya Gua taruh linknya ada di bawah Video yang terakhir ini gua dikirimin sama Faisal underscore XX Dimana di video ini ada 2 orang remaja yang main kekuburan Gua juga gak paham ya Ngapain bocah-bocah jaman sekarang tuh banyak yang malem-malem main kekuburan coba Tiba-tiba salah satu dari mereka Ada yang nyenterin ke arah salah satu sudut dari kuburan itu Dia bilang disitu kayak ada sesuatu dibalik batang mohon Udah dulu Anjir Sampai los Anjir Anjir rokok gua patah Itu apaan anjir dibalik Gak ada Itu tuh Udah Itu dibalik ituan Ayo balik ah Anjir Gua blok kayak kepala itu Ayo anjir Gua blok nengok Anjir Allahumma balik rana Fiman rojak rana Wakinah Allahumma balik rana Salah doa anjir Di video yang barusan penampakannya itu sebenernya gak jelas yang mana Tapi gua ngeliatnya emang dari kejauhan kayak ada figur kepala gitu dibalik batang pohon Tapi belum tentu juga kalo itu kepala Bisa jadi itu macem-macem ya kan Dan objeknya tuh jauh banget Jadi kalo misalkan di zoom juga gambarnya bakal pecah dan gak jelas Tapi gua malah salfok sama doa yang dibacain bocah ini pas dia kabur Asli ini bocah-pecak banget dah Oke guys gitu aja untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin Dan buat kalian yang udah ngirimin tapi gua belum sempet buat bacain Chill santuy gua bakal bahas video-video yang kalian kirimin di next episode So jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax